Intro Halo, saya Dr. Haryadi, dokter spesialis anak dari Kiddy Care Center. Hampir semua orang tua pernah merasakan anaknya demam. Berbagai reaksi orang tua dapat timbul jika anaknya menderita demam. Beberapa orang tua menjadi panik, bingung, dan khawatir karena menganggap demam mempunyai efek negatif. Namun sebagian orang tua juga sudah tahu apa yang harus dilakukan. Tetapi karena panik, sehingga tindakan yang dilakukan menjadi tidak tepat. Dalam tayangan video ini, kita akan membahas penanganan demam dan tips yang dapat dilakukan di rumah saat bayi atau anak Anda menderita demam. Demam adalah peningkatan suhu tubuh akibat adanya infeksi maupun reaksi peradangan. Penyebab infeksi tersering adalah virus, bakteri, sebagian kecil parasit. Penyebab demam lain adalah akibat pemberian imunisasi. Tentunya banyak orang tua yang ingin mengetahui mengapa seorang anak demam. Suhu tubuh kita dikontrol oleh bagian otak yang disebut hipotalamus. Hipotalamus akan meningkatkan suhu tubuh sebagai respon sistem imunitas akibat adanya infeksi atau reaksi peradangan. Peningkatan suhu tubuh akan membuat sistem imun bekerja lebih baik untuk melawan infeksi. Pengukuran suhu tubuh yang paling akurat adalah dari anus. Terima kasih telah menonton! Forehead Thermometer merupakan termometer yang cukup akurat dan pemakaiannya praktis. Terima kasih telah menonton! Hal-hal yang perlu dilakukan jika anak demam. Memberikan minum lebih sering Mengompres dengan handuk hangat Memakai baju tipis Istirahat yang cukup atau mengurangi aktivitas Memberikan obat penurun panas Paracetamol Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!